Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku mau bikin best skincare di tahun 2019 Nah aku udah bikin best makeup videonya Ada 2 part, kalo misalkan kalian nonton-tonton Silahkan ditonton atau link yang akan aku taruh disini Nah jadi di video kali ini aku mau share ke kalian Skincare apa sih yang memang aku suka banget Dan works banget di muka aku di tahun 2019 Sebelum mulai ke videonya Aku mau disclaimer dulu Kalo skincare ini yang cocok di aku Belum tentu cocok di kalian Yang gak cocok di kalian juga belum tentu gak cocok di aku Atau yang cocok sama kalian Belum tentu juga cocok di aku Jadi kalo misalkan untuk skincare Pandailah kalian memilih skincare yang cocok dengan muka kalian Kalian bener-bener harus picky banget Jangan asal, oke? Nah sebelum kalian nonton videonya Jangan lupa untuk like dulu video aku Subscribe channel aku Dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira nextnya bikin video apa lagi Terus jangan lupa juga untuk follow instagram aku Namanya akan aku tulis disini Daripada video yang lama Let's get started! Nah untuk yang pertama kita mulai dari cleanser dulu Biasanya kalo misalkan untuk bersihin muka Kalo aku lagi makeup sama gak makeup Itu aku caranya beda dan produknya pun beda Nah kalo misalkan aku lagi gak makeup-an Biasanya aku langsung pake micella water Nah di tahun 2019 aku punya best micella water Ini adalah juara bertahannya dari tahun-tahun sebelumnya Yaitu micella water dari Garnier Ini tuh si Garnier yang pink Ini kalian udah tau pasti ini tuh sebagus apa Ini tahun 2019 aku selalu pake si Garnier ini Aku gak kelain hati Sumpah ini literally aku pake ini terus Bahkan aku itu ngetok banyak banget micella water dari Garnier Nah ini tuh aku punya ukuran yang paling gedehnya Yang super bignya tuh yang segini Yang 400 mili Terus aku juga punya yang ini Yang dibawahnya 400 mili Ini yang 125 mili Terus aku juga punya yang kecilnya Yang cuman 50 mili Jadi liat Aku punya semua ukuran Nah ini tuh juga yang biasanya aku selalu bawa Misalkan aku kayak traveling Ini aku taro di makeup pouch aku Jadi yang kecil-kecil kayak gini Aku taro di traveling makeup aku Nah kalo misalkan yang kayak gini Biasanya aku taro rumah sama yang kayak gini Jadi ini yang selalu aku pake di rumah Ini yang selalu aku bawa-bawa yang kecil-kecil kayak gini Ini sumpah bagus banget Nggak usah panjang lebar Pasti kalian juga udah tau sebagus apa Misal water ini Yang pasti ini gak bikin muka aku kering Gak bikin muka aku jerawatan juga Dan itu kayak mencerahkan dan melembabkan juga Kayak udah sebagus itu Gak usah diragukan lagi Ya kan? Nextnya kalo misalkan aku lagi bener-bener full makeup banget Kayak lagi heavy banget makeupnya Kayak misalkan aku habis kondangan Atau aku bikin video Nah aku lagi suka banget pake cleansing oil Sebelumnya tuh aku suka pake cleansing balm Cuman Nah di tahun ini tuh aku lagi suka banget pake cleansing oil Dari Tidak lain tidak bukan Ini adalah skin 1004 Madagascar Centella Light Cleansing Oil Sumpah ini bagus banget Sumpah semenjak aku pake cleansing oil ini Dan punya si cleansing oil ini Ini literally aku pake secara terus-terusan Aku udah jarang pake si cleansing balm Menurut aku cleansing oil ini tuh bener-bener bersih banget Untuk bersihin makeup yang bener-bener yang lagi heavy Dan dia tuh gampang banget untuk meltnya Nah biasanya aku pake si cleansing oil ini Tiga pump di tangan aku Terus aku balurin dulu di tangan Terus baru aku usapin ke wajah Dia gampang banget bikin makeup aku tuh bener-bener kayak melt Dan yang aku sukanya juga Dia itu dibilas pake air aja udah cukup Udah bener-bener kebilas Udah bener-bener bersih Jadi dia tuh gak nyinggalin oily gitu loh di wajah Dan dia juga bikin muka aku tuh jadi lembab Gak kering gitu Biasanya kalo aku pake cleansing balm Itu tuh kan oily banget Nah aku harus bersihin itu pake kapas dulu Pake mistle water Baru aku cuci muka Tapi kalo misalkan aku pake si cleansing oil ini Ini gak sama sekali Aku biasanya pake terus aku tinggal bilas pake air Udah bersih baru aku cuci muka Jadi kayak step aku tuh hilang satu gitu loh Kayak oh my god Ini super duper bagus banget Ini bener-bener bagus banget Dan aku rekomendasiin ke kalian Untuk kalian coba si cleansing oil ini Kayak oh my god Ini tuh harganya kalo gak salah tuh 285 ribu ya Aku lupa Tapi ini kalian bisa beli di Beauty Hall Indo Pokoknya kayak skin 1004 Yang Madagascar Centella ini Kalian cari aja di Beauty Hall Indo Itu lengkap selengkap-selengkapnya Selanjutnya untuk best facial wash Ini pun juga udah bertahan dari tahun-tahun lalu Ini tuh kayak tahun kedua Aku pake facial wash ini Pasti kalian juga udah tau ini tuh apa Ini udah sering banget aku mention Dan emang aku secocok itu sama facial wash ini Makanya aku gak nyobain yang lain Atau kayak ganti facial wash Aku udah kayak setiap banget sama si facial wash ini Yaitu dari Senka Ini adalah Senka Speedy Perfect Whip Ini yang biru Aku tuh suka banget sama yang kayak foamnya ini Yang bentuknya kayak gini Jadi ini tuh udah aku pake 2 tahunan Dan emang aku cocok banget sama si Senka ini Ini tuh bener-bener bisa untuk ngelembapin Setelah aku cuci muka Dia sama sekali gak bikin muka aku kering Cuma sekarang ini aku tuh lagi pake yang si Senka Yang warnanya pink ini Ini itu Perfect Whip Collagen In Ini tuh kayaknya aku pake kayak tengah tahun gitu Kemarin tuh aku nitip sama temen aku dari Jepang Dan ini juga aku cocok banget sama si yang warnanya pink ini Nah tapi untuk yang warna pink Yang aku rasain Dia itu lebih untuk mencerahkan Kalau misalkan untuk melembapkan Menurut aku lebih ngelembapin yang warnanya biru ini Yang si Speedy Perfect Whip Terus sama-sama dia tuh dua-duanya juga bikin Muka aku tuh alus banget gitu Pas abis cuci muka Dan aftertaste-nya tuh kayak beda gitu menurut aku Dia itu agak sedikit lebih kering Tapi gak yang kering banget kayak ketarik Kalau misalkan ini tuh bener-bener kayak lembut Atau lembab banget jadinya Tapi so far so good Ini masih aku pake sampe sekarang Dia tuh gak macem-macem di wajah aku Dan aku cocok-cocok aja sama si Senka Perfect Whip Ini juga bagus banget Untuk harganya sebenernya Karena aku beli di Jepang Aku gak tau harga berapa jujur Kayaknya di Jepang tuh si Senka ini lebih murah Daripada disini Jadi aku selalu nitip Kalau misalkan temen aku lagi ke Jepang Terus aku titip facial wash aku nih kayak gini Ini super duper Aku cinta banget sama facial wash ini Terus selanjutnya Kita ke best toner di tahun 2019 Nah kalian yang ngikutin aku juga tau Kalau misalkan di tahun ini tuh Aku lagi nyobain beberapa skincare Jadi ada beberapa toner yang aku cobain Dan ternyata itu cocok di aku Dan aku suka Jadi makanya aku masukin ke best toner di tahun 2019 Memang ini aku pake secara terus-terusan Dan ini tuh cocok banget di kulit aku Nah yang pertama itu Tonernya dari Avoskin Ini pasti kalian juga udah tau Ini udah sangat amat terkenal banget Si toner dari Avoskin ini Dan produk-produknya Avoskin Sebagus itu Ini itu aku beli yang 100ml-nya Dia tuh ada yang full size-nya juga Yang lebih gedenya Cuman kemarin tuh aku lagi cobain Makanya aku beli yang ukurannya 100ml Dia itu mengandung AH, BHA, PHA Ada niacinamide-nya juga Ada 2% tea tree Ada witch hazel Sama ada aloe veranya Nah ini tuh adalah exfoliating toner Jadi dia tuh untuk bener-bener Nyilangin kayak kulit-kulit mati di wajah aku Tapi karena dia ada aloe veranya Jadi dia untuk melembabkan juga Nah kalo misalkan aku abis pake toner ini Toner ini tuh gak membuat kulit aku tuh jadi kayak kering Karena dia tuh ada aloe veranya Jadi kayak tetep lembab Dan melembabkan juga Sumpah ini aku suka banget sama toner ini Ini tuh biasanya aku pake tuh kayak pagi-pagi gitu Dan ini super-uper bagus banget Jadi kalo misalkan ini abis Aku akan beli yang gedenya Yang bener-bener kayak full size-nya gitu Terus lanjutnya ini tuh aku masukin ke best toner di tahun 2019 Karena emang aku suka banget sama toner ini Dan aku merasakan hasil dari toner ini Sebenernya ini tuh aku baru kayak pake sekitar 2 bulanan atau 3 bulanan Tapi aku udah sesuka itu sama toner ini Yaitu dari Pixi Ini adalah Pixi Glow Tonic Ini aku punya yang travel size-nya Jadi dia tuh kayak satu bundle gitu Ada ukuran kayak gini Cuman ada 3 variannya Nah yang baru aku coba ini dia Ini tuh adalah Pixi Glow Tonic yang exfoliating toner Ini juga udah fenomenal banget Ini udah sebagus itu Udah banyak yang nge-review Toner ini tuh secanggih itu Terus pas aku cobain ternyata Bagus banget parah Jadi dia tuh sama Kayak si Avoskin Sama-sama exfoliating toner Terus si Pixi ini tuh Dia mengandung 5% Glisolic Acid Nah yang udah aku rasain Setelah aku pake si toner ini Ini bagus banget Dia sama-sama nge-exfoliate Jadi mengangkat sel kulit mati di kulit kita Nah terus dia juga bisa Untuk bikin wajah tuh Belum kayak glowing banget After aku pake toner ini Ini literally wajah aku tuh Kayak glowing parah Belum kayak alus banget Cuman yang aku rasa Dia tuh gak selembab Kayak aku pake si Avoskin Jadi kalo Avoskin kan dia emang ada Aloe veranya juga Jadi walaupun dia exfoliate Tetep melembabkan Cuman kalo si Pixi ini Gak kering banget sih Cuman gak selembab Avoskin Tapi ini percayalah Ini bagus banget Untuk exfoliate Bener-bener tuh Kayak dead skin aku tuh Ilang Seilang itu Bersih banget 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 Nah nanti kalo misalkan ini udah abis Aku akan coba varian yang lain Kalo misalkan yang cocok yang mana Nanti aku baru beli yang full size-nya Tapi ini sekecil ini aja Bener-bener pakenya tuh sedikit aja Itu bisa seluruh wajah aku gitu Keangkat semua Ini The best banget Terus selanjutnya Aku juga punya best kapas Di tahun 2019 Karena waktu di tahun 2019 Aku nyobet satu kapas Yang memang ini udah fenomenal banget Terus aku kayak penasaran Kayak apa sih bagusnya kapas ini Kok sampe banyak banget yang ngomongin Pas aku pake kayak Oh wow Ternyata ini sebagus itu Yaitu Tidak lain tidak bukan Adalah dari Silkot Pasti kalian juga sudah tau Dan sudah mencobanya Sumpah ini Bagus banget Tapi ini biasanya aku pake itu Untuk toner Nah Kenapa aku suka banget sama kapas ini Jadi Ini tuh kapasnya beda daripada Kapas yang Pada umumnya Dia tuh bentuknya Seperti ini Dalamnya Ini tuh lebih kayak Busa menurut aku Jadi Isi kapasnya tuh Seperti ini Nih Tuh Dia tuh kayak dapet Dua lembar gitu Tapi biasanya Kalo misalkan aku pake Aku sobek Aku cuman pake Satu lembar doang Kayak gini Dan dia tuh kapasnya tebel gitu loh Bukan yang tipis Dan gak ada serat-seratnya Mirip Wah mirip banget kayak busa Menurut aku Nah ini tuh selalu Aku pake untuk toner Khusus untuk toner Karena kapas ini Dia tuh gak bikin boros toner Jadi biasanya aku cuman pake Dikit doang Dia tuh langsung kayak ngelebar gitu Terus baru aku pake Di seluruh wajah aku Ini literally bikin Toner tuh jadi awet banget gitu loh Gak yang too much banget Dipakenya Atau kayak ngebuang-buang toner Enggak Ini bener-bener kayak cuman Paling 2-3 tetes doang toner Terus dia bener-bener kayak langsung nyebar Atau langsung nyerat gitu Terus aku pake Ini pun kapasnya masih basah Dan dia tuh alus banget gitu loh Kapasnya literally kayak alus Dan empuk kayak lembut parah gitu Asli ini bagus banget Sebagus itu Nah untuk isinya Menurut aku dia tuh lumayan banyak Tuh Ini tuh udah sering banget aku pake Tapi masih Kayak full gitu Keliatannya Asli ini tuh bagus banget Terus selanjutnya Aku juga punya Best essence Favorit aku di tahun 2019 Ini sebenernya juga produknya Baru aku cobain Tapi ini aku cocok banget Dan aku sesuka itu Yaitu dari Avoskin Ini aku punya yang travel size-nya Ini yang kecil Yang ini kalo gak salah tuh kayak packagingnya Kayak limited gitu Ini adalah perfect hydrating treatment essence Tuh Ini udah aku sering banget pake Udah tinggal setengahnya Dan aku cocok banget sama essence ini Ini bener-bener bagus banget Essence dari si Avoskin ini Nah di tahun 2019 Pulit aku tuh lagi bener-bener Kering banget Parah Apalagi di bagian sini Kalo dipegang tuh kasar banget Ini aja kayak lumayan kasar gitu Makanya aku butuh yang emang Skincare-skincare tuh yang hydrating Cuman Pulit aku tuh bisa dibilang juga kayak kombinasi Karena di bagian pizonnya itu oily Jadi aku kayak nge-balancein gitu loh Antara Yang memang skincare untuk hydrating Yang kulitnya kering Sama yang memang kulitnya oily Jadi aku kayak ganti-gantian gitu Nah untuk yang si Hydrating treatment essence ini Aku juga suka banget Karena emang dia bener-bener Nge-hydrate kulit aku Terus Dia pun wanginya enak Menurut aku Tuh Wanginya tuh kayak seger parah gitu Teksturnya itu aku pikir cair Ternyata dia agak sedikit kental Tapi pas dipake Sumpah bener-bener kayak lembab banget Kulit aku tuh kayak Selembab itu Dan dia juga bikin kayak muka tuh Kayak glowing gitu Asli ini aku seneng banget Sama si Avoskin ini Dan aku cocok banget Parah nih sama Avoskin ini Terus selanjutnya Ini juga ada base essence aku Selain Avoskin Di tahun 2019 Yaitu dari First Lab Ini adalah si First Lab Pore Tightening Essence Ini Sumpah dewa banget Dan ini tuh udah abis tuh Literally udah abis Kayak aku tuh bangga banget Di tahun 2019 ini Aku banyak banget Ngabisin skincare-skincare Biasanya aku tuh jarang banget Ngabisin skincare Tapi Ini beri-beri kayak beberapa tuh abis Dan aku kayak Bangga banget Sama diri aku Ini tuh literally Bagus banget Si Pore Tightening Essence ini Permasalahan kulit aku itu Juga ada pada pori-pori Pori-pori aku tuh super-duper Gede-gede banget Bener-bener kayak segede itu Nah semenjak aku pake si Pore Tightening Essence ini Dari First Lab Asli Percayalah Ini magic banget Parah si Essence ini Bener-bener pori-pori aku tuh Aku ngerasa kayak Emang kecil Bener-bener kayak ngeblur gitu Setiap aku kayak Makeup Aku ngepake primer Yang gak ada Untuk ngeblur pori-porinya aja Itu udah kayak Mulus banget Dan yang aku suka Dia tuh kayak ada wanginya gitu Dia wanginya Kayak seger gitu loh Enak banget Terus pas dipake di wajah Dia tuh kayak Dingin gitu loh Kayak oh my god Ini literally Dewa banget Kalo misalkan kalian Lagi nyari skin care Untuk pori-pori Cobain si First Lab ini Asli gak akan kecewa Ini Bagus Banget 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 Asli aku kayak Gila Terus selanjutnya Aku juga punya best ampoule Di tahun 2019 Tidak lain tidak bukan Adalah dari skin 1004 Ini tuh Madagascar Sentel Acetic Ampoule Ini kayak ampoule Sejuta umat Karena emang Dia sebagus itu Dan aku merasakan Memang dia works Banget di kulit aku Se works itu Nah si ampoule ini tuh Bener-bener kayak Ngebantu kulit aku banget Kalo misalkan aku kayak Lagi mau dapet Itu kan pasti kayak Muncul jerawat Dan kayak merah-merah gitu Nah aku langsung pake Si ampoule ini Dia tuh bener-bener langsung Kayak calm banget Si rednessnya Dan emang aku tuh Bayak banget nih Redness di daerah-daerah sini Dan itu kayak Merah-merah Entah kenapa Muncul Ntar tiba-tiba dia ilang Muncul-ilang Ini ngebantu banget Terus dia juga Melembabkan Dan dia juga bikin Kayak glowing gitu loh Terus lanjutnya Aku juga punya Best serum Di tahun 2019 Dan ini yang Bener-bener Works banget Dan aku suka banget Ini bener-bener kayak Ngebantu skincare-skincare Aku yang lainnya juga Dan ngebantu Wajah aku Menjadi lebih kayak Baik dan lebih Bagus Ibaratnya Yang pertama Ini juga dari produk lokal Pasti juga kalian tau Ini tuh dari Sun Ink Ini aku Udah abis nih Yang warnanya biru Aku udah punya Becapannya lagi Yang warnanya putih Yang si Miacinamide-nya Ini udah tinggal sedikit Dan aku juga punya Becapannya lagi Ini bener-bener Ngebantu kulit aku banget Nah untuk yang warna biru Ini tuh Hyaluronic Jadi dia tuh ngebantu Untuk ngelembabin kulit aku Jadi bener-bener Aku tuh kan Tadi aku udah mention Aku tuh lagi butuh Skincare yang Hydrating banget Jadi ini ngebantu banget Untuk ngelembabin kulit Ini sebagus itu Parah Nah untuk yang warna putih Dia itu adalah Miacinamide Jadi dulu itu aku pake Yang steady ordinary Terus aku ganti Aku cobain si something Ternyata aku cocok juga Ini juga Bagus banget Dia itu bisa Untuk mencerahkan Dan nilangin Bekas-bekas jerawat Atau kayak Noda-noda hitam gitu Di wajah Itu bener-bener hilang Ini kalian bisa liat Muka aku tuh Alhamdulillah Sudah tidak ada Ketinggal redness doang gitu loh Dan pori-pori Yang masih Nempel disini gitu Sumpah ini dua-duanya Bagus banget Ini kayak perfect Lombok banget Dua produk ini Nah memang yang namanya Skincare itu Nggak ada yang instan Jadi kayak bener-bener Harus sabar Tapi memang aku Melihat hasil Dari dua ini Kayak bagus banget Parah Terus selanjutnya Ini dari The Ordinary Ini adalah The Ordinary Letic Acid 10% Plus HA Nah ini adalah Peeling solution gitu Kayak peeling serum Ini tuh cuma boleh Dipake seminggu Dua sampai tiga kali Jadi gak boleh dipake Setiap hari Karena emang fungsinya Untuk kayak peeling Nah ini juga Bagus banget Parah Ini tuh bener-bener Kayak berhasiat banget Di kulit aku Ini tuh biasanya Kalo misalkan kulit aku Lagi banyak banget Atau lagi sering banget Aku pake makeup Terus aku pake si Di Ordinary ini Itu berasa banget Kayak cekit-cekitnya Dia tuh kayak lagi ngangkat Sel kulit mati gitu loh Kayak lagi ngilangin Kayak lagi bekerja pokoknya Asal ini bagus banget Tapi ini tuh Gak boleh keseringan dipakenya Nah biasanya Kalo misalkan aku Abis pake di Ordinary ini Kulit wajah aku tuh Agak sedikit kering Karena dia tuh kayak Ngambil minyak Komedo Atau kayak dead skin Kita yang ada di wajah gitu loh Jadi bener-bener kayak Semuanya tuh Hilang gitu Kayak sebagus itu Ini aku suka banget Ini juga udah sering banget Aku pake Terus selanjutnya Aku juga punya base ampoule Selain si Madagascar Yang si Centella Asetica ini Ini juga ada ampoule Yang menjadi favorit aku Dan ini works banget Di kulit aku Yaitu dari First Lab Ini adalah Resveratrolnya Yang untuk Anti-aging wrinkle-nya Ini liat deh Yang kayak gini Ini udah tinggal segini Tinggal dikit lagi Aku pake Dan akan habis Ini bagus banget Karena kan usia aku Coba kalian tebak Siapa yang bisa tebak Usia aku Di bawah Berapa usia aku Komen di bawah Nah karena usia aku Sudah mulai menua Jadi aku Membutuhkan Skincare Yang memang Untuk anti-aging Karena Emang pastikan Akan ada tumbuh Keriput Akan ada yang namanya Tumbuh kayak Freckless Jadi aku harus Mencegah itu Dan aku Dan aku Cobain si First Lab Resveratrol ini Ini literally Bagus banget Aku sampe sekarang Alhamdulillah Itu Kayak Gak ada Garis-garis Di bawah mata Itu kayak Udah mulai Nyamar banget Udah mulai Tersamarkan Smile lines juga Kayak Alhamdulillahnya Jangan sampe Ya Allah Terus juga Kayak freckless Aku juga kayak Hampir dibilang Gak ada Dulu tuh Aku pernah ada Kayak Beberapa gitu Sekarang itu Sudah Samar gitu Nah untuk teksturnya Dia tuh kayak Oily gitu Apa sih Kayak Licin gitu lah Pokoknya Tapi dia itu Mengandung Seribu Seratus ribu Apa seribu Anggur Yang pasti itu Katanya bagus banget Ini Kalian harus coba juga Ini kayak Aku juga favorit banget Dan dia wanginya Super duper enak banget Kayak wangi Anggur gitu Ini tuh wanginya Mirip kayak Neogen yang Kalian tau gak sih Neogen Pat gitu Nah wanginya tuh Mirip kayak gitu Kayak aku tuh Dulu pake si Neogen itu Ini wanginya Mirip banget Nextnya Aku juga punya Favorit moisturizer Di tahun 2019 Nah untuk di tahun ini Aku pake Moisturizernya tuh Cuman satu Dan itu tuh Menjadi favorit aku Yaitu dari si Skin 1004 juga Ini tuh yang Madagaskar Sentella Asetica Creamnya Ini literally udah tinggal Dikit banget Parah Asli aku gak tau Kalau misalkan nanti Di Beauty Hall Indotus sold out Ini gimana caranya Aku beli lagi Oh my god Ini tuh susah banget Dicarinya Literally Susah Dan ini tuh Bagus banget Dan dia tuh Untuk ngelembabin kulit aku juga Bener-bener kayak Selembab itu Terus abis aku pake ini Kulit aku tuh Bener-bener kayak Glowing parah gitu loh Kayak Oh my god Bagus banget Dan lebih kayak Plum gitu loh Bener-bener kayak Pipi aku tuh Aduh Kenyal banget Sekenyal itu Asli ini Bagus banget Ini tuh kayak Moisturizer The best Menurut aku Ini sebagus itu Dan Aku juga cocok banget Sama si ini nih Sentella Asetica Yang cream ini Terus lanjutnya Ini juga favorit aku Ini tuh sebenernya Kayak moisturizer Dia tuh kayak cream gitu Tapi ini tuh aku pakenya Cuma di bagian-bagian tertentu doang Ini adalah dari Innisfree Yang Orchid and Reject Cream Ini aku punya yang kayak Travel size-nya gitu Masih cream ini Dia itu sebenernya Fungsinya itu Untuk mencegah penuhan ini Atau kayak anti-aging gitu Jadi makanya Aku pake di bagian situ Dan sumpah Itu tuh Kayak bener-bener jadi Lembab banget Selembab itu Kalau misalkan aku pake malem-malem Besok paginya Ini bawang mata aku Literally Alus banget Alus Jadi aku pake kayak Buat eye cream gitu loh Kayak alusnya tuh alus banget Terus kalau misalkan Besoknya aku pake concealer Di bagian bawah mata aku Percayalah Itu gak ada yang namanya Garis-garis tuh Kayak ilang Seilang itu Dan bener kayak lembab banget Terus kayak Smiling aku juga Kayak gak cracking Kalau misalnya aku pake foundation Asli ini bagus banget Dan aku suka banget Ini tuh udah kayak Mau abis gitu loh Tuh Creamnya tuh kayak gini Dan wanginya enak banget Sampai ini sebagus itu Terus selanjutnya Aku punya favorit Untuk sunscreen juga Ini ada dua Best sunscreen aku Di tahun 2019 Kayaknya untuk satu produk Dia tuh juara bertahan Dari tahun 2018 Nah untuk yang pertama So pasti ini adalah Dari Biore Biore UV Aqua Rage Water Essence Ini ada SPFnya 50+, PA++++ Kayak banyak banget Parah Sumpah ini aku suka banget Dia tuh teksturnya Kayak watery gitu Jadi pas dipake di wajah Dia cepet banget Untuk nyerapnya Dan dia itu Hasilnya tuh gak bikin Muka tuh kayak Mattifying gitu loh Jadi bener-bener kayak glowing Terus lembab Aku tuh kayak sekarang tuh Kurang suka pake sunscreen Yang bikin kayak matte gitu loh Karena bener-bener kayak wajah aku Jadi kayak kering Keset aneh gitu Aku tuh suka sunscreen Yang emang dia tuh ada After effectnya tuh Kayak brightening Tapi brighteningnya Gak yang abu-abu ya Pokoknya dia kayak untuk Brightening sama untuk Kayak bikin glowing Nah aku lagi suka kayak gitu Makanya Aku cinta banget Sama si Biore UV Aqua Rage ini Sama satu lagi Ini juga dari Biore Yaitu Biore UV Perfect Protect Milk Ini juga SPFnya Super gede banget Sama kayak si Biore UV Aqua Rage Cuman teksturnya tuh beda Kalo misalkan ini tuh Teksturnya bener-bener kayak Watery banget Kalo ini dia tuh kayak Milk gitu Jadi sebelum dipake Dia tuh kayak dikocak gitu Kayak tip X Jujur kayak tip X Terus dia tuh Teksturnya milky gitu Tapi gak yang kental Pas udah dipakein Dia cepet banget juga Untuk nyerapnya Dan dia tuh ngasih Efek kayak brightening gitu Jadi muka kita lebih cerah Nah walaupun dia tuh Kayak ada efek brighteningnya Tapi kalo misalkan kita pake foundation Atau pake makeup gitu Dia tuh gak ngasih kayak efek flashback gitu Kalo misalkan kita Foto pake flash gitu Ini bagus banget Aku suka banget Terus dia tuh Nyerapnya cepet banget Jadi gak lengket gitu loh Gak yang Tik banget di wajah Ini aku udah beli backupannya Sayangnya di Indo tuh belum masuk Kemarin juga aku nitip sama masjid Waktu dia ke KL Aku nitip lagi Karena ini secinta itu Aku parah Aku udah nyobain beberapa sunscreen Ternyata aku kayak kurang suka Karena lebih Apa sih Lebih finishnya tuh ke matte gitu loh Aku kayak kurang suka Jadi makanya Aku balik lagi ke dua ini Ini bagus banget parah Terus selanjutnya Ini juga aku punya Favorite exfoliating product Yaitu dari The Body Shop Ini tuh yang Drop of Youthnya Nah pasti kalian juga udah tau Si Drop of Youth ini Ini bagus banget parah Jadi ini tuh kayak Kering gitu Pas kita udah pake di wajah kita Dia tuh kayak Nge-exfoliate Dead skin gitu Bener-bener Jadi kayak abis aku Pake si The Body Shop ini Kulit aku bener-bener Kayak halus banget Kulit matinya tuh keangkat Gila Literally Bagus banget Dan dia tuh kayak Ada serpihan-serpihan Jadi kayak nge-scrub Cuman kayak nge-scrubnya Kayak pelan banget gitu loh Jadi gak bikin sakit di wajah Jadi kalo misalkan kalian kulitnya Yang acne porn skin Atau kayak sensitif Menurut aku ini masih bisa dipake Karena dia tuh scrubnya tuh Bener-bener kayak halus banget Gak bikin sakit Jadi kayak Literally Apa ya Soft exfoliate gitu loh Gak bener-bener yang kayak Kasar banget Dan ini sebagus itu Dan aku secinta itu Ini biasanya sih aku pake kayak Seminggu Dua sampai tiga kali Ini kayak oke banget Terus selanjutnya Disini aku punya satu produk Yang menjadi favorit aku Untuk membantu aku Menghilangkan komedo Nah tapi komedo aku itu Lebih ke white hat Bukan ke black hat Ini bener-bener ngebantu banget Aku tuh biasanya tuh gengges banget Kalo misalkan udah ada kayak white hat gitu Selalu aku pencetin Nah produknya Yaitu dari si Sombaymi Yang buy-buy black hat ini Ini bener-bener bagus banget Dan ngebantu Langsung kayak Ngangkat white hat-white hat Di hidung aku Aku tuh banyak banget kayak White hat di hidung Dan bener-bener kayak Langsung hilang Tapi kalo misalkan Untuk black hat Menurut aku dia agak Lumayan susah Karena beberapa orang Yang udah nyobain si Sombaymi ini Terus khususnya Untuk yang kalo black hat Itu lumayan susah Katanya keangkatnya Tapi Menurut pribadi aku Untuk yang white hat Dia tuh gampang banget Dia itu ada Kandungan real green tea-nya Ada tea ingredients-nya Sama ada Natural BHA-nya Dan dia tuh bilang Katanya itu 30 days Miracle green tea Detox Jadi kayak emang Untuk detox juga Sebenernya Terus yang aku suka Juga Dia tuh unik banget Teksturnya kayak bubble Aku udah sering banget Ketika itu Pake di instagram aku Jadi dia kayak bubbly Tapi dia kayak ada scrubnya Jadi kita kayak Pakainya kita scrub pelan-pelan Nanti dia akan berubah Jadi kayak bubble Setelah itu kita cuci Dan itu bener-bener Langsung kayak White hat-nya tuh Ilang Seilang-ilangnya Dan kayak Biasanya aku pake juga Di bagian sini Di bagian t-zone Karena kayak ada white hat gitu Itu langsung kayak Keangkat Dan wajah aku Bener-bener kayak Halus banget gitu loh Dan dia juga bisa ngebantu Untuk ngilangin kulit mati juga Karena dia tuh kayak Ada scrubnya gitu Jadi kayak Bagus banget Terus afternya Muka aku jadi kayak Glowing banget Dan lembab gitu Kayak oh my god Ini bagus banget Ini udah sering banget Aku pake Itu udah tinggal segini Karena selucu itu Jadi aku Karena dia tuh maskernya unik Jadi aku seneng banget Kayak makainya Jadi kayak Punya sensasi baru gitu Pake masker Gak cuman Gitu-gitu doang Jadi aku happy gitu Kalo pake ini Bagus banget Parah Kalo misalkan Permasalahan kalian White hat Nih cobain Literally langsung gone Terus selanjutnya Aku juga punya Best obat jerawat aku Di tahun 2019 Ini aku cuman punya Satu produk doang Alhamdulillahnya Herobil alamin Jangan sampe lagi Di tahun ini Aku tuh kayak Jarang banget jerawatan Paling kalo momen sih Muncul satu Dua Abis itu ilang Atau kayak jerawatnya Yang kecil-kecil Yang jerawat bener Kayak gede Sakit itu Kayak alhamdulillah Jarang banget Ya Allah Jangan sampe Amit-amit Ya Allah Ketok-ketok Nah ini aku punya Satu produk yang Memang menurut aku Ini kayak works banget Untuk jerawat aku Yaitu dari Oxy Ini yang Oxy 10 nya Ini tuh ada Oxy 5 nya juga Ada Oxy 10 Terus ada juga Yang Oxy cover nya Itu tiga-tiganya Aku punya Tapi yang paling works Di kulit aku Si Oxy 10 Yang bener-bener bisa Untuk ngempesin jerawat Dan bikin jerawat kering Baru aku ngilanginnya Pake si serum-serum Yang niacinamide itu Ini literally Cepet banget Untuk ngempesin jerawat Dia tuh kayak Kecil-kecil cabai rawit gitu loh Produknya tuh cuman segini guys Nih Tuh Ya kan Tapi Dia sebagus itu Kayak Wow magic Semagic itu Jadi biasanya Kalo udah mau nunggu jerawat Nih di bagian hidung Atau di bagian manapun Aku langsung olesin malem-malem Besoknya tuh dia gak jadi nunggu Langsung kayak Kempes aja udah Tapi kayak masih ada merah Tapi kayak kempes aja udah gitu Terus kalo misalkan jerawatnya itu Udah aku pencet Terus dia tuh jadi kayak luka gitu Langsung aja aku totolin Terus dia langsung ngering Terus Gak ada bekasnya Sama Sekali shy Bagusnya keterlaluan Terus lanjutnya Kita masuk ke dunia Permaskeraan Tentunya untuk kayak Skincare-skincare ini Harus didukung dengan Masker-masker Untuk membantu Lebih works lagi Lebih joss lagi Nah di tahun 2019 Ini ada beberapa masker yang memang selalu aku pake Itu-itu aja Dan sesuai dengan kebutuhan kulit aku Atau kayak kondisi kulit aku saat itu Jadi aku sesuaiin Jadi kalo misalkan kulit aku lagi kering Ya aku pake untuk yang ngelembapin Kalo misalkan aku lagi pengen exfoliate Ya aku pake untuk exfoliate Kalo misalkan kulit aku lagi berminyak Ya aku pake memang untuk ngilangin oil Ya pokoknya aku sesuaiin dengan Kondisi kulit aku pada saat itu Aku mau maskeraan Jadi disini ada beberapa skincare yang aku pake Jujur sih lumayan banyak sebenernya Tapi ini sebenernya aku punya udah dari lama Kayak yaudah selalu aku pake sebenernya Yang pertama yaitu dari si Bosch ya Ini tuh waktu itu aku dapet travel size-nya Ini warnanya hijau Ini tuh macam magic super antioxidant mask Dan dia juga udah mau abis Tuh Ini sering banget aku pake Jadi emang dia tuh kayak antioxidant gitu Kalo misalkan memang aku mau kayak detox Emang kulit aku tuh lagi bener-bener capek banget Lagi sering make up-an Lagi bener-bener kayak sering beraktivitas di luar Yang masuk pollution or something Nah aku tuh pake si matcha ini Ini bagus banget Emang sih mukanya abis tuh kayak hulk Bener-bener kayak hijau gitu semuanya Nah Bosch ya ini dia tuh teksturnya clay gitu Jadi dia kayak clay mask Terus aku pake biasanya ke seluruh wajah aku Terus setelah aku bersihin Sumpah Itu aku ngerasa bener-bener kayak kulit aku tuh Terlahir kembali gitu loh Kayak bagusnya Bagus banget Langsung kayak bersih banget Aku ngerasanya kayak ringan gitu ibaratnya Kayak gak ada tuh yang namanya kotoran-kotoran nempel Terus dia juga bisa untuk ngelembapin Dan dia juga bisa untuk mencegah jerawat juga Karena dia kan kayak ada matcha Kayak ada tea tree-nya atau green tea-nya gitu lah pokoknya Ini tuh literally bagus banget Terus dia tuh rasanya kayak ada min-minnya gitu loh Kayak sensasi dingin-dinginnya gitu Dan wanginya enak banget Wanginya tuh kayak wangi min gitu Asli ini sebagus itu Ini tuh yang travel size-nya Aku gak tau harganya berapa Ini juga ada yang full size-nya Dan aku juga gak tau yang full size Sejujurnya harganya berapa Kayak Aku dapet gratisan soalnya Nah ini ada satu lagi maskernya yang menjadi favorit aku Ini juga masih untuk detox wajah Biasanya aku kayak gonta-ganti aja Tergantung aku pengen pakenya yang mana Tapi emang ini untuk ngedetox wajah aku gitu Selain boshia yang aku suka juga Ini juga favorit brand aku Yaitu dari Freeman Ini yang si detoxifying Charcoal plus black sugar Nah sebelumnya juga aku udah pernah pake yang charcoal Cuma dia tuh kayak scrub gitu loh Apa namanya Teksturnya dia tuh kayak bener-bener kayak ada gula-gulanya Dan dia tuh kasar Jadi untuk nge-scrub Tapi kalo ini dia itu lebih ke clay mask Atau kayak mood mask gitu Jadi teksturnya lebih alus Jadi dia tuh gak ada scrubnya sama sekali Ini juga bagusnya kata laluan Dan aku tuh cocok banget sama masker-maskernya Freeman Gak ada yang gak aku cocok Ini literally sebagus itu Dan setelah itu setelah aku bilas Itu juga sama sebenernya Kayak bener-bener kayak bersih banget Alus banget wajah aku Nah untuk di tahun 2019 Sebenernya aku punya beberapa favorit masker dari Freeman Yang memang aku pake Karena itu sesuai dengan kulit yang lagi aku hadapi Nah yang ini itu untuk hydrating Kalo misalnya kulit aku lagi kering banget Ini tuh juga dari Freeman Ini yang hydrating glacier water plus pink peony Ini tuh gel cream mask Jadi dia tuh bentuknya kayak jelly gitu Transparan Dan ini wanginya enak banget Seenak itu Nah biasanya masker ini tuh aku aplikasiin aja Semuanya di wajah aku Dia tuh kayak jelly-jelly gitu Dan ada sensasi dinginnya Aku tunggu kayak sekitar 10-15 menit Abis itu aku tinggal bilas pake air Dan sehabis itu kulit aku Sesuai dengan claimnya si masker ini Yaitu instant calm plus soften for glowing skin Itu bener banget Langsung kayak kulit aku tuh kayak calming banget Terus alus banget Terus bener-bener kayak lembut Terus kayak glowing Oh my god Ya udahlah ini bagus banget Kayak sebagus itu Dan melembabkan sopastinya Terus nextnya Ini juga masih dari Freeman Ini tuh kalo misalkan aku butuh yang lebih kayak deep banget Untuk ngebersihin wajah aku Ini aku biasanya pake yang ini dia Ini adalah Freeman Cleansing Apple Cider Vinegar Ini tuh kayak clay mask plus scrub Nah kalo ini kalian bisa pake juga sebagai facial wash Tapi ini tuh jarang aku pake sebagai facial wash Aku pake memang kayak untuk nge-scrubbing wajah Karena aku gak butuh scrub yang gentle banget sekarang Aku butuh scrub yang bener-bener kayak halus banget Makanya aku pake yang si Apple Cider Vinegar ini Nah masker ini fungsinya adalah Untuk mengangkat minyak-minyak dan kotoran-kotoran yang ada di muka kita Jadi memang dia tuh lebih untuk Apa ya Ngebersihin lah ibaratnya Kayak sebersih itu di buka kita, di wajah kita Karena dia tuh nge-claimnya adalah Untuk instantly tone, purifies, and mattifies for flawless complexion Jadi ya kayak dia nge-claimnya sebenernya Abis pake masker ini kayak complexion bagus Ya gak juga Tapi bener-bener muka aku tuh alus banget Bener-bener seger banget Dan baunya juga super-duper enak Terus kayak glowing Kayak oh my god ini juga sebagus itu Terus yang terakhir dari Freeman Ini juga salah satu favorit masker Freeman aku Di tahun 2019 yang membantu untuk permasalahan wajah aku Yaitu ini dia Ini adalah Clearing Sweet Tea Plus Lemon Peel Off Clay Mask Jadi dia tuh clay mask Tapi dia peel off Jadi ditunggu sampe kering Baru di peel off gitu Nah ini menurut aku bukan gentle peel off Kalian juga pasti pernah ngerasain peel off Yang kalo misalkan dicabut Dia tuh sakit banget Sampai bener-bener tuh kayak bulu-bulu tuh keangkat Nah sebenernya dia tuh lumayan Nyabut bulu-bulu Tapi gak sesakit itu Bener-bener kayak Sakitnya tuh gak keterlaluan gitu kan Tapi dia bisa mengangkat Kayak komedo Kayak komedo yang di dalam sini nih Yang dipipi-pipi Terus kayak bulu-bulu halus Ini tuh keangkat Pake si peel off ini Dan ini bagus banget Banget-banget-bangetan Literally bagus banget Dan dia wanginya juga enak Wanginya tuh kayak lemon-lemon Apa sih? Iced tea gitu loh Kayak Oh my god Super-duper Bagus banget ini Terus mask keren yang terakhir Yang lagi aku suka Dan lagi aku pake Kayak ini pun dari produk lokal Yaitu dari Joylab Ini adalah Joylab yang orange Repsody masknya Dia tuh ada tiga variasi Tapi aku pilih yang si orange ini Karena dia itu untuk melembabkan Ya pasti kan juga udah tau Karena memang kulit-kulit kering banget Makanya aku cari masker yang memang Untuk melembabkan Dan akhirnya aku beli si Joylab ini Ini juga bagus banget Ini wanginya enak banget Enak Wow Tuh gila Literally orange gitu Dan dia tuh kayak ada Scrub-scrubnya gitu Tapi Scrubnya tuh kayaknya tuh Emang dari bahan-bahan alami gitu loh Bukan yang scrub Gula gitu Bener-bener kayak Scrubnya tuh kayak soft scrub gitu Dan ini Asli enak banget Pas dipake di wajah tuh kayak Wangi banget wajah kita tuh kayak Kita menikmati gitu loh Jadinya kayak oh my god Terus selanjutnya untuk yang terakhir So pastinya adalah Sheet mask Ini udah kayak Pelengkap di skincare aku Ini aku cinta banget Di tahun 2019 Sama Sheet mask-sheet mask Karena aku Merasa Sheet mask itu sangat Membantu aku banget Untuk kulit wajah aku Bener-bener kayak Ngebantu Sel ngebantu itu Yang udah aku abisin Di tahun 2019 Yaitu si Lululun ini Dan so far so good Ini aku cocok banget Sama semua variasi Dari si Lululun ini Dan ini sebenernya Cuma ada di Jepang Jadi makanya Kalo temen-temen aku lagi ke Jepang Aku selalu nitip Si sheet mask-nya Lululun Terus Aku juga lagi cinta banget Secinta itu Sama sheet mask Dari Ariul Ini bagus banget Dan aku Merasa ini bener-bener Works banget Di kulit aku Si Ariul ini Semua Variasinya Bagus banget Dan cocok banget Jadi biasanya aku pake Sheet mask itu Tergantung dengan Kondisi kulit aku Jadi kalo misalkan lagi kering Aku pakenya Aku cari yang untuk hydrating Pokoknya Aku sesuaiin dengan Kondisi kulit aku Dan semuanya Aku cocok Udah aku cobain Tapi ada beberapa Yang aku buang Nah tinggal dua ini doang Ini udah aku pake Ini yang belum aku pake Kayak aku cinta mati banget Di tahun ini tuh Sama sheet mask dari Ariul Dan beberapa sih Sebenernya aku cobain juga Kayak Mediheal Kayak Innisfree Juga sebenernya aku cocok Terus kayak Aku lupa di satu lagi tuh Apa yang sering aku pake Itu juga aku cocok Sebenernya Cuman yang memang Aku cinta banget Itu Ariul Dan Lululun Itu kayak Bagusnya Kebangetan Bagus banget Yes itu dia Untuk base skincare aku Di tahun 2019 Sebenernya untuk produk-produknya Gak terlalu banyak Ini yang memang Udah aku share ke kalian Dan sampai saat ini Sampai detik ini Masih aku pake Untuk aku Karena aku merasa Semuanya ini adalah Works banget Di kulit aku Tadi aku udah disclaimer Di awal Yang cocok sama aku Belum tentu cocok sama kalian Jadi kalian pilih-pilih lagi Untuk skincare Karena kalian harus Sesuai sama kondisi kulit kalian Oke Nah segini aja Video dari aku Sampai jumpa di video